Kita wali informasi pertama, pemirsa sungguh malang nasib Al-Malik, bayi laki-laki yang berumur 11 hari asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat ini. Ia mengalami kelainan kelebihan cairan di otak atau hidrosefalus. Ironisnya, bayi yang lahir dalam kondisi kepala membesar ini, terpaksa menunda menjalani operasi lantaran tidak memiliki biaya. Al-Malik, lahir dari keluarga pasangan Halisa dan Wardi. Warga Dusun Raya Barat, Desa Patampuna, Kecamatan Matakali. Bayi yang lahir secara prematur ini menggidap penyakit hidrosefalus atau menumpuknya cairan dalam rongga otak yang menyebabkan bayi tersebut mengalami kelainan, yakni pembengkakan pada kepala. Ia lahir melalui operasi sesar saat berumur 7 bulan dalam kandungan di RSUD Haja Andi Depu beberapa hari lalu. Wardi dan Halisa pun hanya bisa pasrah dengan keadaan anak bungsunya itu. Ironisnya, mereka terkendala biaya untuk membawa anaknya menjalani operasi di rumah sakit di Makassar, meski biaya operasinya sendiri ditanggung oleh BPJS. Jangankan untuk biaya perawatan di rumah sakit Makassar. Kondisi kedua orang tua bayi ini bahkan cukup memprihatinkan di mana keluarga malang ini hanya menempati rumah pambu yang sangat sederhana berukuran 4 x 5 meter. Sang ayah bayi malang tersebut hanya bekerja sebagai buruh serabutan sedangkan ibunya sebagai ibu rumah tangga. Menurut Halisa, pertama kali ia mengetahui jika anaknya mengalami kelainan saat usia kandungannya sudah 6 bulan pada saat melakukan pemeriksaan kandungan di rumah sakit. Berapa sekarang ini? 11 hari. 11 hari ya? Itu lahir, katanya lahir permatur ya? Iya. Umur berapa bulan itu? 7 bulan lebih. Sejak lahir. Sejak lahir. Itu sudah dibawa ke mana saja nih? Cuma di yanis saja di atas, belum saat. Belum baru mau dibawa. Saat ini kondisi kepala Al Malik terus mengalami pembengkakan sedangkan berat badan bayi terus semakin kecil, hanya 2,6 kilogram. Sementara menurut pihak rumah sakit setempat, untuk menyelamatkan bayi malang ini harus secepatnya dirujuk ke Makassar untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Harus dirujuk ke Makassar untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Kalau mengenai penjelasannya, saya tidak dijelaskan seperti apa karena dokternya juga di rumah sakit menyelamatkan untuk ke Makassar. Nanti di Makassar baru dapat penanganan. Sejak dalam kandungan itu sudah terdeteksi. Begitu. Dari falus apa, Bu? Dari falus. Semenjak usia 6 bulan ya, Bu ya? 6 bulan itu pertama WSG sudah kelihatan, sudah dijelaskan sama ibunya juga. Kemudian pas juga sudah 8 bulan, kembali untuk WSG itu sudah nyata. Namun rencananya operasi terkendala, lantaran tidak punya biaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Alisa dan suaminya di kota Makassar nantinya. Mereka pun berharap ada dermawan yang bisa membantu untuk meringankan beban biaya hidup mereka selama anaknya mendapat perawatan di Makassar. Dari Polewali Mandar, Huser Sainal, mengaporkan.